Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan membuat video tugas Mata kuliah pengantar asuhan kebidanan Nama saya Nabila Suratunisa sebagai bidan Nama saya Denisa Sri Mahini sebagai pasien Selamat menjaksikan Usianya��iva tahun 2009 Ibu mau hexapa Ibama berkomisif Terkipunan ya Gir Treatment Ibu sekarang teman-teman buka Usia 30 Mas Defin merasakan 13 ibu sebelumnya kalau berupaya enggak soalnya saya pindahkan dari sudah kalau gitu saya kasih yang baru ya ibu ya baik saya sudah jadi pas ibu nah jadi apa nih Tuhan atau ibu ingin bertangkupasikan apa? ibu gimana sih proses nah ibu dari buku yang namanya ibu sudah baca-baca dulu belum? udah kalau gitu saya jelasin ya ibu ya jadi di buku ini tuh udah banyak ya udah ada penjelasannya nah ini jadi ibu persiapan untuk melahirkan nih yang pertama ibu harus konsultasi dulu kepada bidang ataupun dokter untuk tanggal pengkiraan persalinan sebelumnya ibu udah tahu pengkiraan persalinannya sudah tahu ya nah kita sudah biar konsultasi dan menentukan pengkiraan persalinan ibu harus juga memulai persalinan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan enggak lainnya karena namanya persalinan kan biayanya tidak terguna ya makanya ibu harus sudah mempunai tinggal barang dananya dan dana cadangan untuk nanti proses persalinan nah yang ketiga ada juga rencana melahirkan ditolong oleh dokter atau bidang di fasilitas kesehatan nah saya sarankan ibu kan ini kehamilan pertama ya ibu ya nah ibu harus kalau misalkan tidak di bidang ibu boleh dimasakkan oleh dokter jangan sampai ibu melahirkan dibantu oleh buku terangkan kecuali kecuali misalkan diperkenalkan ibu tidak apa-apa asalkan dipakal oleh bidang bidang yang melakukan proses persalinan tersebut atau dokter ribut nah selanjutnya siapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan soalnya kenapa harus kita butuh perdonor karena pada proses persalinan kita tidak ada apa ibu ya katakan ibu kekurangan darah atau seperti apa jadi ibu harus menyiapkan satu orang yang golongan darahnya sama dengan ibu boleh sehapi ibu adik ibu atau keluarga ibu lainnya nah kemudian ibu harus menyiapkan untuk transportasi ibu sudah memiliki transportasinya sudah berarti gampang ibu ya jadi bisa langsung dibawa ke tempatnya kesehatan nah lalu bu ibu harus mengempelkan ini bungunya pasti amanat seperti ini sebentar ibu nanti saya akan mengempelkan ini kepada ibu nanti saya akan isi nama ibu taksiran persoaliannya dan semuanya ibu nanti harus digempelkan ibu ya nah kemudian ibu harus merencanakan keluarga berencana karena jalan perhamilan itu penting banget untuk anak ibu nanti kedepannya kalau gitu dari yang saya jelas ada yang bertanya kamu bisa tidak kalau bisa tanda awal persalunan bagaimana ya tanda awal persalunan namun disini sudah ada ya bu ya tanda awal persalunan itu yang pastinya ibu bakalan merasa mulas mulas-mulas terima kasih tanda awal persalunan terus karena aku merasakan belum ya karena kan masih tiga berdua minggu nah terus nanti bakal bunga lutir atau bisa disebut juga seperti air ketumban gitu ya ibu ya bisa yang bercampur dengan darah nanti keluarnya dari keluarga jalan lagi seperti itu di sini juga ada dua tangan bahaya pada persalinan ini yang pertama pendalaman lewat jalan lahir lalu air ketuban hijau dan berbau ibu golisah atau mengalami kesat kemampuan lalu ibu tidak keluar mengejar kesalinan besar atau tangan balis keluar dari jalan lahir dan ibu mengalami kejam kalau misalnya ibu mengalami hal-hal ini ibu harus langsung segera memasakin ya ibu ya karena ini tuh penimbang pandanya bahaya banget apalagi ibu kan kehamilan pertama ibu jadi ibu harus langsung banget nanti juga ibu bisa kok baca-baca disini disini tuh semuanya lengkap nanti bagaimana ibu memberikan nasi kepada bayi dan ibu dipas kabe dan lain-lain ini semua lengkap kalau disini ada lagi ya yang ditanyakan sudah cukup sudah cukup ya semoga ibu persalinannya manal lancar dan baik-baiknya semoga banyak juga serhat ya ini harus dibawa nanti kalau bisa dibawain foto lagi ibu harus bawa ini ya ibu ya karena ini buang panduan bagian untuk meliksa keadaan ibu boleh ibu 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 terima kasih Terima kasih.